Intro Masih dibikin lapar guys, lapar terus Sore ceria ini aku sama si ganteng Mike Ethan mau icip-icip nasi goreng kimchi Pene salmon dan eneka lempar dengan isian yang gak biasa Pasti pada kepo kat langsung aja yuk Intro Biasanya makanan tradisional pastoria yang bernama kimchi ini Ini dijadikan makanan pendampik Tapi gimana ya kalau kimchi diolah jadi nasi goreng alias kimchi fried rice Oke kita oteng-oteng dulu nih bawang putih dan bawang merahnya sampai harum Kalau udah lendikan nasi Dan disusul sama kimchinya Jangan lupa tambahin bubuk berlengkapnya biar makin enyai Lanjut kita saut dulu daging bol goginya bareng sama daun bawang Kalau udah cu susun di atas nasi goreng kimchinya dan lengkapi sama telur dan taburan paraseli Selain pizza, makanan khas Italia ini memang selalu menggoda dan buat lidah bergoyang Yes ini dia pene salmon Pene biasanya terbuat dari tepung terigu Tapi warna lainnya juga dapat dibuat dengan mencampurkan bahan lain di dalam adonan Nah di tali sendiri guys Biasanya pene diolah dengan saus krim dan kacang polong Oh iya For your information guys Sepanjang abad pertengahan sampai awal abad ke-16 Pasta dianggap sebagai hidangan untuk orang kaya di Italia aja loh Masih dibikin lapar, lapar terus Kali ini kita mau coba menu selain menu Batak Nah sekarang di depan buka kita ada yang namanya nasi goreng Nasi goreng kimchi guys Oke 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 kita cobain nasi goreng kimchi nya Oke Nasi goreng nya dulu kalau begitu Nasi goreng kimchi Hmm enak Hmm enak 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 ini Ini enak Hmm 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 Dan dia gak kede Ya bener Ini nasi gorengnya dulu Enak sih Mas try guys Mas try banget Dan biasanya ya Kalau kimchi kan as Kayak asem gitu kan ya Bener itu enggak Ini tuh enggak jadi ya memang seperti Nyirip sama nasi goreng kita Tapi ini versi lebih level upnya lah gitu loh Tapi endul Ini udah mengeluangi rasa keenakan Hmm Saking enaknya aku sampai gak bisa berhenti makan guys Nasinya tuh lembut Bercampur dengan kimchi Yang asemnya pas Ditambah daging bulgogi yang manis Ini sesuatu yang enak banget dan perfect Waaah Wih 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 Ini ada yang namanya petushi ini Pene Eh pene ya Ini pene Ya pene yang pake ikan salmon sama kacang plong Plong ya Tuh Ini udah dipakein taburan keju parmesannya Parmesan Uh Kita cobain ini juga adalah menu yang ada di Rumah Nami Rumah Nami Wanginya Hmm Kita cobain ya Selain rasanya yang endul Wanginya dari pene salmon ini juga bisa bikin kalian miller Berduanya dipakein saus ya gak sih? Ya udah kalo makan ya begini aja Emang paling enak emang makan tuh memang pake ciri saus ya Udah kalo yang kayak gini-gini tuh Creamingnya pas Susunya tidak berlebihan Aku suka segala susuannya tidak berlebihan Salmonnya juga ya Salmonnya juga Endul Gak dominan banget Bener Terus portinya juga gak banyak Iya Bener-bener pas banget Buat aku pribadi Tingkat kematangan pastanya tuh pas Dan bumbu creamnya juga enak banget Yes Sekarang kita mau Mencoba Membantu para UMKM ya Bener banget Nah sekarang ini kita kedatangan Dari UMKM At Hai Cemil Hai Cemil Ini ada disini Namanya Instagramnya Nomor teleponnya Segala macem Jadi kalo kalian mau pegan Kalian tinggal hubungin aja ke tempat ini Bener banget Ini ada Ikan cabai hijau Ah cabai hijau Terus ini ada Ayam woku Nah It's something different ya Bener ini juga nih Ada juga nih Ayam Hainan Pedas Ini juga lemper tapi gak pake daun pisang Digoreng Digoreng Kita cobain dulu Ini yang apa itu? Aku kayaknya cabai hijau Aku berarti cobain yang ayam woku ya Iya Tuh Ini montok banget ya Wuih Ini yang pelon banget ini Gede banget Oh Tuh Wah Kita cobain rasanya That's right Kau sini makan ini jangan sambil ngisi Apa? Ini pasti enak Ini makanan Indonesia lemper ini Enduo Kayaknya itu dipakein variasi-variasi ikan, cabai, enduo Iya Iya Dan inilah yang aku suka dari kuliner Indonesia Mereka tuh out of the box semua Pikirannya tuh gak harus lemper disini ayam biasa Rebus, no Aku tuh suka makanan enak Tapi aku tidak bisa me Gaspilp di kan Gaspilp di kan Gaspilp di kan Ya begitulah Ini enak Semua overall enak Tadi kita udah cobain yang pake daun pisang Ini baru juga nih digoreng Aku belum pernah makan lemper digoreng Sama Ya Apa rasanya? Ini ayam hainan pedas Oke Kita belah Levelnya level teraka gak ya? Tuh banyak ada sayur-sayurannya Hmm Coba ini ya Yuk Ini unik ya Karena Kalau kita makan sininya Emang agak keras Tapi dalamnya Lembut Lembut Hmm Oh my Wow Lempernya yang kering di luar Dan lembut di dalam ini Ditambah dengan isian ayam H6 Aduh Bikin lidah aku bergetar sekali Guys guys Kalau kalian pengen tau menu apa aja yang kita makan hari ini Follow Instagram bikinlaper Di at bikinlapertrans.tv Dan kalian juga bisa merekomendasikan menu-menu apa aja yang harus kita cicipin Jadi Buluan Langsung aja Gak usah pake mikir Follow sekarang juga